Hai, saya Bu Esther. Saya umur 55 tahun. Banyak orang tanya, kenapa saya selalu happy? Ya, saya mengucap syukur di atas 50 tahun, saya bersyukur karena semua murah Tuhan. Yang pertama, pikiran saya selalu positif. Yang kedua, hati saya selalu gembira. Yang ketiga, makanan itu saya jaga. Dan yang keempat, olahraga. Tetapi satu hal, ketika kita punya pikiran positif, selalu kita sehat. Dan kita bisa menghapun. Yang ketiga, kita harus punya empat itu supaya balance. Good family, good health, good friend, good food. Tapi di sini, Bapak Ibu, ketika kita menyukai makanan, kita tidak bisa buang racun juga percuma. Nah, satu hal, kita punya satu kodak yang mempunyai segini untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Sehingga pikiran positif, hati yang senang, racun-racun di dalam tubuh saya, semuanya di dalam. Nah, kalau kita sudah sehat, tetapi kita masih punya satu kesempatan lagi. Yaitu, kita harus punya uang. Kalau kita sehat, tetapi tidak punya uang juga kejut, kan? Makanya di salah satu bisnis saya, jadi kita sehat, kita harus punya uang. Marilah bergabung dengan kami, karena di sini tempatnya kita sehat dulu, kita juga bisa mendapatkan uang yang lebih yang kita inginkan. Kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat. Kalau kita tidak bisa menolong, juga berjumlah. Kalau kita bisa menolong orang menjadi sehat, itu kita punya nilai sendiri. Dan kita bisa menolong orang bisa punya duit, bisa sukses. Itu juga bagian kita yang tersendiri. Jadi di sini, hidup kita ini harus jadi terang, jadi garang, supaya kita bisa dilihat orang, supaya kita dinikmati orang. Tolonglah orang, yang kepengen saya, tolonglah beri edukasi tentang sehat. Salah satunya produktis. Yang kedua, tuntunlah seseorang yang kepengen perubahan hidupnya, yang tadinya biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Sehingga hidup kita ini bisa berpengar sebagai orang lain. Kenapa tidak kalau kita masih bisa menolong orang? Kenapa tidak bisa? Ayo kita lakukan, supaya kita bisa menolong-nolong berhasil bersama orang. Sukses luar biasa.